Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mujuno Ahmad Nah, di weekend kali ini Kita lagi berada di stadion Singapura Bangsa Karawang nih guys Kita lagi jogging ya Kita lagi jogging Ini udaranya seger ya Sejuk Cerah juga nih, langitnya cerah Tenang gitu kan Nggak hujan, nggak gerimis juga Pokoknya keren banget Ini banyak yang pada lari Oke guys Pokoknya teman-teman Yang nggak ada kegiatan ya Di Sabtu Minggu nggak lembur gitu Maunya ya pagi-pagi Setiap olahraga disini aja nih guys Ini enak buat olahraga karena Ini juga bawahnya juga Bukan asfal ya Jadi aman buat trekking lari juga Oke guys Pantungin terus ya Di channel Mujuno Ahmad Saya mau jalan dulu nih Muter dulu Paling Dua sampai tiga putaran Nanti baru mulai lari Nanti baru selamat menikmati ini kebanyakan disini anak-anak muda guys karena biasanya kalau ibu-ibu itu sukanya nongkrongnya atau senamnya itu di Karangpawitan kalau disini kebanyakan atlet-atlet atau anak-anak ya anak-anak remaja lah kebetulan ini sedang belum ada pertandingan sepak bola ya kalau ada biasanya nggak boleh buat lari-lari kayak gini misalkan siangnya mau ada pertandingan biasanya di keep ini nggak boleh buat lari-lari dulu takut kotor lah takut kotor ininya stadionnya atau lapangnya atau rumputnya itu takutnya rusak ya oh yes sebenarnya sih jalan sehat itu jalan cepat ya itu lebih sehat sebenarnya daripada lari apalagi kalau yang maaf yang overweight ya yang overweight itu lebih direkomendasikan jalan cepat daripada lari karena lututnya itu yang bahaya guys bisa cedera lututnya dan kalau pun lari itu tetap harus kita tetap harus pemanasan dulu harus jalan lah minimal 10 menit lah 10 menit jalan dulu ya kan pemanasan peregangan karena bisa cedera guys kalau langsung lari apalagi yang yang nggak rutin gitu yang nggak rutin lari tau-tau lari itu bisa kram bisa kram perut bisa kram kaki bisa sakit lutut ya kan cuman beda lagi kalau orang-orang yang sudah terbiasa lari orang-orang yang sudah terbiasa lari itu dia tuh udah banyak latihannya guys dari latihannya latihan interval latihan fast ya latihan kecepatan latihan endurance juga dia tahan tubuh ya kan terus latihan lari cepat interval maksudnya mereka itu jangan disamain sama yang lari cuman iseng-iseng atau lari yang cuman seminggu sekali dan nggak rutin juga kayak saya gitu beda mereka dari makannya pun mereka beda gitu nah kalau untuk kita itu lebih ke enjoy sebenarnya ke saya itu lebih enjoy lebih untuk hiburan selain juga untuk kesehatan juga karena hari itu kan logikanya kan gini ya guys ya kita kalau jalan-jalan itu kan buang bensin ya naik motor maksudnya naik motor atau naik mobil gitu kita pergi ke tempat yang jauh itu kan kita kan sebenarnya ngabisin bensin guys padahal guys tau nggak di tubuh kita itu banyak kalori yang jadi bahan bakar kita sebenarnya buat kita bisa kita manfaatkan gitu ya ngapain kita beli mahal-mahal bensin kalau kita udah punya bahan bakar guys apalagi bagi yang maaf ya yang over white gitu itu kan istilahnya kalau dibilang kayak motor itu kan motor yang udah full tank gitu tangginya penuh guys satu putaran ya udah satu putaran kita jalan nah ini udah satu setengah putaran udah mulai keluar keringet guys ini 8 menit ya 8 menit itu udah keluar keringet kan lumayan guys kita jadiin dua putaran ya guys nanti abis itu kita mulai mulai lari jogging ya kecil-kecilan bukan lari ya tapi jogging semangat 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 ayo guys yang hari ini nggak ada kegiatan ayo sekui kesini mumpung dibuka karena nggak tiap minggu dibuka guys nggak tiap hari sabtu atau setiap hari minggu itu dibuka kalau ada pertandingan biasanya ditutup oke guys ini udah dua putaran ya guys saya mau lari jadi mungkin saya sudahi dulu nih vlog kali ini nih guys oke guys ini saya udah jalan dua putaran nah abis ini saya mau lari kayaknya sih nggak mungkin saya video ya oke mungkin sekian dulu vlog kali ini teman-teman yang mau gabung kesini silahkan gabung mumpung masih pagi ya kan dan mumpung dibuka gitu karena nggak tiap minggu nggak tiap hari sabtu atau minggu itu dibuka salah lagi musim-musim seperti ini ya musim covid oke mungkin sekian dulu vlog kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh